Bagaimana mungkin? Jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat arus transportasi barang dan transportasi masal dari arah Bali Barat ke Bali Timur, dan sebaliknya, bisa mempersingkat waktu tempuh dari Gilimanuk ke Denpasar yang biasanya dalam keadaan normal butuh waktu 5 hingga 7 jam. Kini dengan adanya tol tersebut bisa menjadi hanya 1,5 hingga 2 jam saja. Inilah ulasannya. Assalamualaikum, halo sobat semua di mana saja berada. Memang sangat disayangkan, hasil lelang tol Gilimanuk-Mengwi telah diumumkan belum membuahkan hasil, alias belum berhasil mendapatkan perusahaan investor. Pasalnya, Kementerian PUPR menetapkan konsorsium investornya belum lulus prakualifikasi. Hal ini diumumkan setelah Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol, telah selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan konsorsium. Namun dalam keterangan tersebut, BPJT masih membuka sanggahan kepada calon investor yang belum dinyatakan lulus, apabila keberatan terhadap hasil keputusan tersebut. Untunglah, tol Gilimanuk-Mengwi masih masuk ke dalam daftar PSN, yaitu proyek strategis nasional yang pembangunannya akan diutamakan oleh pemerintah. Sebagai mana diketahui, proyek tol Gilimanuk-Mengwi, proyek tol sepanjang 96,84 km membutuhkan investasi sebesar Rp24,98 triliun. Diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kemacetan di Jalan Nasional Jalan Raya Den Pasar Gilimanuk. Selain itu, dengan dibamunnya jalan tol ini diharapkan dapat meratakan ekonomi di Bali yang saat ini masih belum seimbang, dan hanya berpusat pada 9% wilayah Bali, serta akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi transportasi. Uniknya, jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan dibangun jalur khusus roda 2 untuk sepeda dan sepeda motor. Jalan tol ini juga berfungsi untuk mempercepat arus transportasi barang dan transportasi masal dari arah Bali Barat, Bali Timur, dan sebaliknya, serta mempersingkat waktu tempuh Gilimanuk-Geden Pasar, yang awalnya bisa sampai dari 5 hingga 7 jam dalam keadaan normal, menjadi hanya 1,5 hingga 2 jam saja. Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber media, Gubernur Bali periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Wayan Koster, mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan melanjutkan tahap pembebasan lahan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi pada Juni tahun 2024. Hal ini disampaikan Koster saat diwawancarai di Den Pasar, Bali, pada selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Proyek yang dimulai pengerjaannya saat masa kepemimpinan Koster ini sempat tersendat karena Kementerian PUPR melakukan pelelangan ulang pembangunan jalan tol. Koster, yang merasa turut bertanggung jawab, memungkapkan bahwa secara administratif proses pembebasan lahan sudah siap dan sedang dalam proses tender untuk konstruksinya. Pembebasan lahan sekarang diambil alih oleh pemerintah. Dulu oleh pihak swasta inisiatifnya, sekarang pemerintah, ujar Koster. Koster menjelaskan bahwa seluruh biaya pembebasan lahan akan ditangani pemerintah pusat melalui APBN. Proses pembebasan lahan sudah mulai dilakukan dan diharapkan pada September konstruksi dapat dimulai. Ini pemerintah pusat semua. Saya waktu itu selaku gubernur hanya mengeluarkan penetapan lokasi terasenya dan jalan-jalan yang dilewati sesuai hasil studi dari Kementerian, sambungnya. Terima kasih telah menonton!